Intro Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Eko cute family Di video kali ini aku mau sharing Yaitu makeover dinding Ini dinding ruang tamu aku Seperti ini keadaannya teman-teman Super duper parah banget Dan dindingnya ini berjamur Berkapur Rembes bukan cuma rembes Tapi di bagian bawah itu Mengalir air Dan ini sebagian udah Dikelupas Nah ini dulu aku kasih Wallpaper kayak gini dan ini Lumayan ya udah ada 5 tahunan Tapi emang dasarnya tuh Dulu lembab ya teman-teman Jadi udah dari awal tuh jelek gitu Kondisi temboknya Tapi sekarang ini mengelupas Karena emang temboknya jelek Dan ini berjamur banget Nah ini kita udah mencoba Dikasih Waterproof gitu ya Catnya ini yang hitam ini Tapi ternyata gagal Teman-teman Dan ternyata beberapa hari Airnya itu keluar lagi ya teman-teman Dan jamurnya juga muncul lagi Jadi ini nanti akan dikerok semuanya Termasuk bekas cat yang hitam ini Waterproofnya ya teman-teman Dan ini jamurnya kelihatan banget ya Pokoknya bau dan gak sehat banget ini Dan pokoknya kali ini Ini mau makeover dinding Yang super ekstrim lah pokoknya ya Karena ini emang Kita mau mengerok semuanya Nanti bekas catnya itu Yang jamur-jamur itu Pokoknya akan dikelupas Menggunakan Pine remover ini ya teman-teman Nah ini bisa digunakan Untuk bagian yang sulit Atau yang temboknya masih bagus Tapi untuk tembok yang udah Agak jelek Kayak gini nih Udah pada jamuran Berkapur itu kan mudah banget Terkelupas Jadi cukup dikasih Semprotan air kayak gini ya teman-teman Ini juga praktis Dan ngirit juga ya teman-teman Supaya gak habis banyak Cairan yang tadi itu Dan ini rata-rata Aku kasih air Sehari itu 3 kali ya Disemprot Selama 2 atau 3 hari Kemudian Keesokan harinya Itu bisa dikerok Seperti ini teman-teman Jadi dia tuh catnya udah Empuk ya teman-teman Jadi udah mudah dikelupas Nah kalian bisa lihat kan Ini lumayan gampang ya Karena ini udah empuk Jadi tinggal dikerok aja teman-teman Nah buat teman-teman Dan mom semua di rumah Pasti kita sebel banget ya Kalau dinding kita tuh Lembab Berjamur Atau bahkan Sampai keluar air Kayak tembok aku kayak gini Itu jangan dikasih Wild paper Dinding tuh ya teman-teman Atau yang form 3G itu Karena ini percuma banget Karena Dasarnya dindingnya tuh Lembab Berjamur Jadi kita harus Membereskan dulu Baru bisa dikasih Wild paper sticker Ataupun yang Form 3G tuh teman-teman Nah ini keadaan Tembok aku Dindingnya udah dikerok Dan ini juga ada bagian Tembok yang ada pakunya Itu wajib banget Dicabut ya teman-teman Supaya dindingnya gak Jelek gitu Pokoknya biar halus Nah ini udah Dikerok semuanya ya Dan ini Paling parah tuh Bagian bawah ini Bisa kelihatan ya Yang hitam-hitam tuh Bekas air Nah ini yang bawah Hitam tuh Super Super Pokoknya air tuh Bener-bener Menetes Mengalir dari sini Teman-teman Jadi airnya tuh Mengalir Dan jamurnya juga Luar biasa banget Ini pokoknya Setiap hujan Tuh Dindingnya tuh Menangis teman-teman Dan menangisnya tuh Ders banget Bukan cuma menetes Airnya bener-bener Mengalir ya teman-teman Nah setelah Semuanya Tadi dikerok Ini Kita gunakan Ini ya teman-teman Jadi ini Untuk menambah Yang bagian Bolong tadi Ini tuh Semen Dari Dry look Ini ya teman-teman Jadi Ini tuh Paten ya Kayaknya sih Ini bagus banget Pokoknya Ini semennya Khusus Untuk menambah Yang Dinding yang Retak Yang kayak gitu Pokoknya Ini bisa ditambal Kayak gini Pake dry look Mungkin masih jarang Yang membuat Reviewnya ya Karena ini Emang Kebanyakan Dipake di luar negeri Atau di Amerika Gitu-gitu Mungkin juga Udah banyak Banyak juga sih ya Di Indonesia Yang make Dan ini Kita juga Karena udah Saking sebelnya Udah Jadi kita Make yang Ini aja Dan sebelum Dikasih ini Aku mau Menyemprotkan Fungisidal ini Yaitu Anti jamur Ya teman-teman Jadi Sebelum Dikasih Waterproof Ini Nanti Harus Dikasih Semprotan Anti jamur Jadi Ini Dikerjakan Dengan Super Extra Terbaik Menurut Kita Kita Kerjakan Dengan Yang Terbaik Kita Kero Kemudian Disemprot Menggunakan Anti jamur Dan sebelumnya Ini udah Ditambal Dengan Semen Yang tadi Yang bagian Yang bolong-bolong Tadi Karena Ini Nanti Airnya Juga Bisa Mengalir Kalau Nggak Ditambal Teman-teman Dan Semennya Juga Semen Khusus Ya Teman-teman Dari Dry Look Dan Tadinya Mau Dikasih Keramik Tapi Lucu Ruang Tamu Dikasih Keramik Dan Aku Nggak Mau Pokoknya Harus Mencari Cara Selain Keramik Nah Ini Untuk Waterproof Ini Menggunakan Dry Look Juga Ini Basement Biasanya Dipakai Di Basement Kalau Di Amerika Atau Di Luar Negeri Itu Menggunakan Ini Bisa Untuk Ruangan Bawah Tanah Gitu Gitu Ya Teman-teman Jadi Ini Aku Udah Pokoknya Udah Prustasi Dengan Tembok Mau Gimana In Makanya Aku Mencari Yang Bagus Sekalian Dan Tapi Dengan Tentunya Dengan Kualitas Yang Bagus Menurut Kita Gitu Ya Teman-teman Dan Ini Dari Merak Dry Look Semuanya Baik Dari Semen Penambalnya Ataupun Dari Cat Waterproof Ya Teman-teman Nah Ini Itu Harganya Emang Lumayan Mehong Ya Teman-teman Dibandingkan Dengan Cat Waterproof Biasa Dan Ini Udah Ditambal Dindingnya Menggunakan Semen Dry Look Nah Ini Semen Dry Look Ini Tinggal Ditambahkan Air Seperti Biasalah Langsung Ditambalin Ke Tembok Yang Reta Atau Yang Bolong Nah Ini Waterproof Dari Dry Look Ini Langsung Aja Di Aduk Kayak Gini Teman-teman Ini Kebetulan Suami Aku Punya Ini Pengaduknya Ini Menggunakan Bor Kayak Gini Bisa Diaduk Menggunakan Kayu Bebas Lah Ya Pokoknya Diaduk Aduk Aja Dan Ini Tidak Perlu Dicampur Apapun Ya Ini Emang Sudah Peraturan Dari Dry Look Jadi Tidak Usah Dicampur Dengan Apapun Langsung Aja Dicat Dan Ini Tekstur Cat Kental Baga Baga Dengan Waterproof Yang Cat Yang Lain Jadi Ini Itu Kental Banget Dan Aku Kasih Ini Yang Dobel Dobel Pokoknya Terutama Di Bagian Yang Mengalir Air Di Bagian Yang Paling Bawah Itu Nanti Didobel Dobelin Teman Teman Pokoknya Berapa Kali Bisa Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Pokoknya Yang Supaya Semuanya Aman Nah Ini Bagian Bawah Yang Paling Parah Tembok Aku Ini Dinding Paling Parah Jadi Ini Nanti Dikasih Pokoknya Yang Tebel Banget Ya Teman Teman Dan Untuk Penggunaan Waterproof Dry Look Ini Dia Harus Benar Benar Langsung Nempel Ke Tembok Jadi Dia Tidak Mau Ada Penghalang Pokoknya Tidak Mau Ada Penghalang Biar Bisa Nempel Di Tembok Jadi Tidak Perlu Dikasih Apa Ya Kayak Dempul Tidak Mau Pokoknya Harus Langsung Ke Tembok Ya Teman Teman Jadi Tembok Harus Benar Benar Bersih Dan Waktu Pengarokan Tekas Cat Benar Benar Harus Bersih Ya Teman Teman Jadi Supaya Dry Look Ini Bisa Bekerja Dengan Bayi Bisa Nempel Bertahun Tahun Supaya Awet Dan Semoga Bisa Puluhan Tahun Ya Teman Teman Nah Dinding Ruang Tamu Aku Ini Emang Lumayan Agak Lebar Agak Luas Ini Jadi Sampai Atas Atas Sana Nanti Ini Mau Di Makeover Seperti Ini Ya Sama Caranya Kayak Tadi Dikerok Kemudian Ditambal Menggunakan Semen Dry Look Kemudian Disemprot In Dengan Anti Jamur Cairan Anti Jamur Baru Dicat Menggunakan Waterproof Dry Look Juga Teman Teman Nah Setelah Dicat Dengan Waterproof Dry Look Ini Sudah Selesai Kita Siap Untuk Mengecat Dengan Warna Apapun Yang Kalian Suka Atau Bahkan Bisa Ditempel Dengan Wallpaper Staker Dinding Atau Yang Tree Chief Dan Sebelum Aku Upload Video Ini Aku Udah Uji Coba Aku Udah Menunggu Ini Kira Satu Bulanan Atau Dua Bulanan Dan Ternyata Alhamdulillah Ini Berhasil Airnya Tidak Rembes Lagi Dan Jamurnya Tidak Bermunculan Jadi Ini Aman Berhasil Ya Teman Teman Dan Aku Senang Banget Akhirnya Ada Solusinya Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Punya Masalah Yang Sama Aku Semoga Menginspirasi Juga Dan Jangan Lupa Dunggannya Dengan Subscribe Like Comment Dan Share Video Ini Ke Sosial Media Yang Kalian Punya Dan Klik Lonceng Notifikasi Terima Kasih Wassalamualaikum Terima